Hukum pelomas anu, nacis atau suci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma al-ba'ad Saudara kukah muslimin wal muslimat Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya Senantiasa kami doakan Semoga Allah azza wa jalla memberikan kesihatan Suhat wal afiat lahir dan batin Semoga Allah jala jalalu Memberikan rizki yang melimpa ruang harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang sulih dan sulihah Duriyahnya duriyah yang tayyibah Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allah ma'amin Saudara kukah muslimin wal muslimat Setiap lelaki muslim yang sudah dewasa Dan setiap perempuan muslimah yang sudah dewasa Terutama bagi pasangan keluarga muslim dan muslimah Hendaklah mengetahui tentang hukum-hukum Sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki Dan sesuatu yang keluar dari kemaluan perempuan Ada pun sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki Minimal ada 6 Yang pertama, kencing Kencing karena kotoran hukumnya najis Kemudian yang kedua, wadi Wadi ini keluar tatkala setelah kencing Atau tatkala mengangkat beban berat Atau tatkala posisi kedinginan Kondisi kedinginan Kemudian setelah kencing Biasanya keluar misalnya air putih yang agak kental Seperti mani Tetapi disebut wadi Ini hukumnya najis Dan tidak wajib mandi Kemudian yang ketiga Darah atau nanah Bisakah darah atau nanah keluar dari kemaluan laki-laki? Bisa Bisa terutama misalnya Seseorang terlalu banyak melakukan hubungan Karena terlalu banyak Maka yang keluar tidak mani Tetapi warna merah darah atau nanah Ini hukumnya juga najis Kemudian yang keempat Benda padat Benda padat apapun Yang keluar dari kemaluan Misalnya nih seperti batu Batu kerikel kecil Atau apapun yang sifatnya benda padat Hukumnya muta najis Muta najis adalah Benda yang terkena najis Bisa disucikan Kalau dicuci Ya Kemudian yang kelima Mani Mani ini hukumnya suci Para ulama sepakat Hukumnya mani suci Yang keenam Madhi Madhi ini hukumnya Ikhtilaful ulama Perbedaan antara para ulama Madhi keluar Tidakala laki-laki atau perempuan Begitu ya Sama Melakukan rangsangan-rangsangan Terangsang hebat Kemudian di ujung kemaluan Muncullah Air ya Air yang kental Begitu Putih Seperti putih telur Begitu Ini hukumnya Para ulama berbeda pendapat Apakah najis Atau kah suci Nah nanti kita akan bahas Satu persatu Khusus untuk Madhi dan Rutubatul Farji Kemudian Sesuatu yang keluar Dari kemaluan perempuan Minimal ada delapan Yang pertama Kencing Hukumnya sama Yaitu najis Karena kotoran ya Kemudian Rutubatul Farji Karena ini teksturnya mirip mani Maka Para ulama juga Iktilaful ulama Iktilaful ulama Artinya Perbedaan pendapat Di antara ulama Jadi Hukumnya madhi Karena teksturnya itu Mirip mani Bukan kotoran Madhi itu mirip mani Rutubatul Farji Juga mirip mani Maka para ulama Iktilaf Ya berbeda pendapat Di antara para ulama Apakah Suci Atau kah Najis Ada yang mengatakan Najis Ada yang mengatakan Suci Iktilaful ulama Fihukmil madhi Warutubatul Farji Perbedaan pendapat Para ulama Di dalam hukum madhi Dan Di dalam hukumnya Rutubatul Farji Rutubatul Farji Itu Pallumas Sembuan Walqa'idatuh Bermula kaidahnya La yungkaru Al-muhtalafu Fihi Tidak diingkari Yang diperselisihkan Pendapat Di dalamnya Wa innama Yungkaru Al-Mujmaw Dan sesungguhnya Yang diingkari Hanyalah Yang disepakati Yang menjadi Ijma Jadi kalau ada orang Yang mengatakan Ini Ijma Ini Ijma Boleh diingkari Tetapi kalau ada orang Yang mengatakan Ini ikhtilaful ulama Maka tidak boleh diingkari Karena memang Kenyataannya Malusia itu sangat banyak sekali Ulama juga sangat banyak sekali Mereka Berbeda pendapat Di dalamnya Ada pun Para ulama Yang berpendapat Mengatakan bahwa Al-Mazi Dan Rutubatul Farji Itu hukumnya suci Maka bisa kita lihat Di dalam Kitab Musonaf Abdur Razak Imam Abdur Razak Dalam Kitab Musonaf Beliau telah Meriwayatkan dari Ibn U'aynah Dari Yahya bin Sa'id Dari Sa'id bin Musayyib Atau Musayyab Mengatakan bahwa Sa'id bin Musayyab Menganggap Berpendapat Bahwa hukumnya Mazi itu Suci Dan Sa'id bin Musayyab Juga berpendapat Itu dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khotob R.A. Jadi dalam kalangan Sohabat Ada Umar bin Khotob Mengatakan Bahwa hukumnya Mazi itu Suci Diikuti oleh Sayyid bin Musayyab Atau Musayyab Dari kalangan Tabiin Fuqa'a Wasab'ah Kemudian Menurut pendapat Imam Syafi'i sendiri Yang dinukil oleh Imam Al-Mawarti Di dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir Fiba bima yujibu Al-Ghusla Naswa syafi'i Rahimahullah Fiba dikutubi Ala tuha Roti rutubatul farji Jadi rutubatul farji Di dalam sebagian Kitabnya Misafi'i Itu dikatakan Suci Dan mendapat ini Dipegari oleh Imam Bagawi Imam Al-Rafi'i Dan oleh Imam An-Nawawi Sebagian ulama Lain mengatakan Bahwa Mazi dan Rutubatul farji Mazi dan Rutubatul farji Kemudian Mani Semuanya sama Ada tiga hal Yang perlu diperhatikan Mazi Rutubatul farji Dan Mani Karena teksturnya Hampir sama Tiga-tiganya Ini suci Kalau menurut Sebagian ulama Karena sebab Keluarnya itu Syahwat Jadi syahwat Hanya saja Kalau Mani itu Memancar Muncrat Begitu Tetapi kalau Rutubatul farji Dan Madi Tidak Tetapi Secara tekstur Itu hampir sama Jadi Para ulama Yang mengatakan Bahwa Madi dan Rutubatul farji Itu bukan Termasuk Kotoran Seperti Kencing Tidak Tidak Seperti Kencing Karena teksturnya Mirip Dengan Mani Maka Hukumnya Suci Suci Tidak Nacis Kalau seandainya Madi dan Rutubatul farji Itu Nacis Misalnya Kemudian Tadkala Berhubungan Badan Terjadilah Janin Anak Apakah Anak itu Tercampur Dengan Madi dan Rutubatul farji Atau tidak Lah bagaimana Jadi Inilah Yang dikatakan Oleh Mayoritas Ulama Di dalam Madhab Hambali Kemudian Imam Ibnu Kudamah Oleh Ibnu Kudamah Al-Hambali Film Mughni Dalam kitab Al-Mughni Juz yang Pertama Halaman 414 Warwiyya An-Ahmada Rahimahullah Ta'ala Annahu Ay Al-Madhi Manusimadhi Bimang Zilatil Mani Yaitu Menempati Kedudukannya Mani Ay Kilah Huma Tahirun Yaitu Keduanya Suci Keduanya Itu Sama Laisa Mim Makhrajul Bauli Keduanya Tidak Keluar Dari Tempat Keluarnya Kencing Tidak Inama Huma Minasul Bi Wattara'ib Sesungguhnya Madhi Dan Mani Itu Keluar Dari Tulang Sulbi Dan Tara'ib Kama Kual Abbas Raduyallahu An-Huma Fihukmin Madhi Sebagaimana Yang Telah Dikatakan Oleh Ibnu Abbas Raduyallahu An-Huma Di Dalam Hukum Madhi Mazi Menurut Saya Itu Menempati Kedudukannya Ludah Dan Ingus Atau Dahak Jadi Inilah Para Pendapat Para ulama Yang Mengatakan Madhi Dan Utubat Fajr Itu Suci Wallahu Ta'ala A'lamu Biswab Tidak